BOS, seumur hidup setidaknya satu kali saja kalian harus nyobain strip food alias jajanan kaki lima. Yap, jajanan kaki lima masih menjadi bisnis yang seksi abis. Apalagi tiap lihat antrian kayak gini. Rasanya seperti melihat konspirasi cuan yang terbang menuju dompet para pedagang. Go Viral saat ini juga menjadi salah satu faktor X yang bikin dagangan laris manis Tanjung Kimpul. Seperti Kapten Dave, seorang pilot yang mendadak famous karena berjualan sayap ayam. Apakah Viral juga ngaruh ke omset, bos? Untuk kepenjualan itu sangat signifikan ya. Kita naik kurang lebih bisa 50-70 persen. Puncaknya sih di 150 persen pernah. Saya lebih senang orangnya di belakang layar. Cuma deh karena kemarin memang kebetulan viral. Nungin rollnya lah ya. Kita ikutin arusnya. Oke, halo BOTU. Selamat datang di Kepak Padu, Ma'el. Hari ini kita mau cuman masak Kepak Padunya. Yuk! Ini kita udah marinasi selama kurang lebih 12 jam. Kita udah siap bakar sekarang. Yuk! Kapten David Wibawa Sapulete sampai saat ini masih menggeluti profesinya sebagai pilot. Tapi tetep punya side job menjalankan usaha Kepak Madu, Ma'el. Gini bos, produknya enak, story-nya menarik, viral-nya dapat. Tiga kombinasi kombo yang BOOM! Bikin Kepak Madu, Ma'el berkembang pesat dari awal buka September 2020 lalu sampai saat ini. Tapi bos, kalau ngomongin story jangan dilihat sukanya aja. Semua butuh perjuangan. Simak nih cerita inspiratif yang dijamin bisa jadi motivasi kita untuk bergerak. Kalau tadi ada Kapten David sebagai salah satu owner, kali ini kenalin juga dua founder dibalik booming-nya Kepak Madu, Ma'el. Mereka lah sebenarnya yang menjadi otak dibalik viral-nya si sayap ayam. Ada Mas Radit dan Mas Ibe. Dua-duanya adalah pramu gara pekerja keras yang melewati berbagai proses sampai akhirnya bisa menjadi pebisnis handal. Mas Ibe, saat pandemi datang gak ada jadwal terbang, ia mengisi kekosongan dengan jualan sempol gerobakan. Mas Radit gak bisa berdiam diri meski waktu banyak luang karena tidak terbang. Ia jualan nasi uduk di pinggir jalan. Keduanya saling bantu sampai akhirnya memutuskan, kita harus bisnis bareng bro. Bisnis yang akan menjadi besar dan boom bala. This is it. Kepak Madu, Ma'el. Share modal bareng, produksi berdua, masak berdua, sampai jualan dorong gerobak pun berdua. Dari nol pembeli sampai sekarang bisa habis 150-300 kilo sayap perharinya. Eh tapi kenapa malah banting sirusaha sayap ayam sih Mas? Kenapa gak misalnya melanjutkan bisnis nasi uduk atau sempol kekiniannya gitu? Gak salah nih kalau tagline-nya pelopor ayam ke pak madu terseksi di Indonesia. Yap itu salah satu alasannya bos. Makanan adalah bisnis yang seksi apalagi kalau belum pernah ada di Indonesia. Karena sering terbang dan merasakan kuliner berbagai negara, kepikiran dong untuk Hei, kenapa enggak kita bawa cerita rasa ini ke Indonesia? Gercep deh mereka beraksi. This is Blue Ocean, something new goes viral. Bos, kalau ada makanan viral kayak gini, wajib kita coba. Membawa satu jenis makanan baru sangat menguntungkan bos. Food vlogger bahkan orang biasa gak akan pernah berhenti cari konten kuliner untuk sosmed mereka. Efeknya bagi produk yang direview, ya jadi ikutan viral. Gak usah diundang, pada datang sendiri deh kayak semut ketemu gula. Ya bos, lupa direview saking enaknya. Selama ini sih, untungnya kita tidak pernah mengundang food vlogger. Gitu, datang sendiri dan mereka notice makanan yang enak banget. Dan belum pernah mereka ngerasain ayam bakar, tastenya seperti ini di Indonesia. Makanya saya bilang ini spesies baru di Indonesia. Dan ini PR kita untuk gimana caranya meng-acknowledge orang-orang. Oh, ini ada varian baru loh, masuk ke Indonesia. Sekali lagi ya bos, ramai diperbincangkan di sosmed, ngaruhnya full ke omset. Sangat, dalam satu hari, outlet saya di Bintaro itu bisa diangkat 8 juta rupiah dalam waktu 4 jam. 4 jam loh bos, kalau sebulan berapa itu mas Radit? Average, omsetnya bisa di atas 500 juta dalam satu bulan. Dan untuk nemu resep ini juga gak gampang bos, dimana memodifikasi kuliner negara tetangga agar cocok ke lidah warga plus 6-2. Dulu saya riset benar-benar berdua sama partner saya Radit. Itu kalau gak salah belasan kali percobaan. Kita coba, kayak ini pas untuk pasar Indonesia lah. Riset adalah langkah pertama yang dilakukan. Jalannya lumayan panjang bos, waktu abis modal juga gak sedikit. Pertama kali buka, kita memang benar-benar startnya offline aja. Gak ada strategi marketing khusus. Itu omset rata-ratanya waktu itu 200, rata-ratanya di 300 ribu. Nah, tertingginya di 400 ribu. Sekarang, Kepak Madu Mael lagi naik down bos. Dan rencana kedepannya akan dikembangkan jadi restoran cita rasa Malaysia lengkap dengan menu-menu lain. Selain Kepak Madu, ayam bumbu rendang, dan es coklat khas Malaysia, juga akan ada tambahan menu-menu baru seperti nasi lemak dan kawan-kawannya. Makanya Mas Radit dan Mas Ibe sementara cuti dan fokus ke bisnis. Nah, tips juga nih bos, buat kalian yang bisnis partneran bareng sobat atau keluarga. Pembagian keuntungan dan kerugian harus sudah dibicarakan di awal ya. Yang modalnya lebih besar bisa jadi dia akan mendapat presentase keuntungan yang lebih besar pula dan sebaliknya. Lebih baik lagi sih bikin kontrak kerja pakai matrai. Jaga-jaga aja bos, jangan sampai gara-gara bisnis dari teman jadi lawan. Terakhir nih mas-mas, tips untuk bos di rumah yang mungkin trauma gagal usaha dan jadi ragu mau melangkah lagi. Jangan terdebak dengan spesialisasi. Merasa, oh ini harus hanya bisa sama kita, jangan. Jadi kita ajarkan juga pakai kita yang kira-kira bisa di delegasi, juga bangun value dari CSDM juga. Bersaki-saki dahulu, bercuan-cuan kemudian. Sampai akhirnya saya dengan partner merasakan di Kepak Madu Ma'el, cuan bos. Adiós! Sampai jumpah!